Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam kadar sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota edisi 9 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran data fakir miskin dan orang tidak mampu Mulai tanggal 7 Juni hingga 25 Juni 2021 Pendaftaran pun disambut antusias warga Hal ini wajar saja lantaran data fakir miskin dan orang tidak mampu Nantinya digunakan sebagai dasar pemberian program bantuan dari Pemprov DKI Jakarta Di antaranya Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Pintar Plus Dan berbagai macam program bantuan subsidi lainnya Berita selanjutnya berita kriminal Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap penipuan berkedok investasi bodong bernilai 15,6 miliar Seorang wanita berinisial H ditangkap dalam kasus ini Dalam keterangannya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan Diperkirakan total sebanyak ratusan orang menjadi korban penipuan ini Adi menambahkan investasi Lucky Star Group ini sudah terdaftar di Menkumham sebagai izin usaha Tapi dalam praktiknya Lucky Star Group tidak memiliki izin trading forex Ada pun tersangka mencari korban dengan strategi yang tidak masuk akal Dimana para tersangka menawarkan profit hingga 4-6% dan bonus barang-barang mewah Berita utama terakhir masih dari berita kriminal Aksi begal payudara kembali marak Kali ini menimpa seorang wanita pegawai kantoran saat melintas di kawasan Beji Depok, Jawa Barat Aksi begal payudara tersebut terjadi saat korban melintas di jalan Maheli Beji Depok saat situasi sepi Dua pelaku yang melintas dengan menggunakan sepeda motor langsung meremas payudara korban Sontak mendapat perlakuan tersebut, korban pun berteriak Warga yang mendengar teriakan itu berusaha mengejar pelaku namun sayangnya gagal Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narap Persadam, wakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb